Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi penting dihadapan sahabatku semuanya rakyat Indonesia terkait pulau-pulau yang banyak harta karunnya saya ambil saja beritanya dari media online demokrasi.id dengan judul ini tujuh pulau dengan harta karun terbanyak di Republik Indonesia Hai cadangan emas dunia ditaksir mencapai 50.300 ribu ton au Indonesia menyimpan 5% diantaranya yaitu 2.600 ton au Hai dengan cadangan yang berlimpah Indonesia menjadi pemilik cadangan emas nomor lima terbesar di dunia Hai dimana saja cadangan emas Indonesia tersebar Hai mengutip buklet tambang emas perak 2020 yang dirilis kementerian energi dan sumber daya mineral atau ESDM berikut pemilik cadangan emas terbesar di Indonesia 1 Nusa Tenggara sumber daya biji 5 miliar ton sumber daya logam 0,002 juta ton cadangan biji 506,9 juta ton cadangan logam 0,002 juta ton yang ketiga yang keempat Sulawesi sumber daya biji 1,57 miliar ton yang keempat Sulawesi sumber daya biji 1,57 miliar ton sumber daya logam 0,004 juta ton cadangan logam 0,0024 juta ton yang kelima Sumatera sumber daya biji 987,987,987 juta ton sumber daya logam 0,001 juta ton cadangan biji 168,5 juta ton cadangan logam 0,004 juta ton Kalimantan sumber daya logam 0,001 juta ton sumber daya logam 0,001 juta ton cadangan biji 40,3 juta ton cadangan logam 0,001 juta ton Ketujuh, Maluku sumber daya biji 332,3 juta ton sumber daya logam 0,003 juta ton cadangan biji 6,82 juta ton cadangan logam 0,004 juta ton Angka-angka tersebut diolah dari data badan geologi Desember 2019 Totalnya sumber daya biji di Indonesia mencapai 14,9 juta ton sumber daya logam 0,01 juta ton Cadangan biji 3,56 miliar cadangan logam 0,05 juta ton Dari sisi cadangan biji emas di Indonesia Paling besar berada di Papua yang menguasai 52% Nah ini beritanya seperti itu Namun perlu saudara ku ketahui Ini yang baru ketahuan Kalau menurut saya Masih banyak yang belum ketahuan Ya di Gunung Temohon Di mana-mana Yang belum ketahuan masih banyak ini Ya ini yang baru ketahuan Nah Seharusnya Dengan sumber daya alam yang begitu melimpah ruang Seharusnya kita ini tidak bisa miskin Kalau ini dikelola dengan baik Sebenarnya kita tidak bisa miskin kawan Jika ini dikelola dengan benar Nah Dan ini bisa menjadi modal awal rakyat Indonesia Di dalam membangun negeri Maka di sini saya berpesan Dan memberikan masukan kepada siapapun pejabat di negeri ini Baik dari pusat sampai daerah Cobalah berpikir bagaimana cara melibatkan rakyat Sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam di negeri ini Jadi rakyat sebagai pemilik sahamnya Nah tentunya ini harus dibuatkan sebuah undang-undang lewat parlemen Lewat parlemen dibuat undang-undangnya tentang Ya Melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam Dari dasar undang-undang itulah Ya bisa menelurkan atau melahirkan aturan Atau Sistem Mekanisme Seperti apa rakyat dilibatkan sebagai investor Akhirnya nanti bisa jadi Muncul namanya bank investasi rakyat Jadi bank investasi rakyat ini Dimana rakyat mengumpulkan uang dalam satu bank investasi rakyat Dan dikelola dengan baik dengan transparan Ya Yang keuntungan daripada sumber daya alam ini Pengelola hasilnya Produksinya Juga rakyat Dapat pembagian sahamnya Ini Ini yang harusnya seperti itu Sehingga Apapun jenis Sumber daya alam yang dikelola oleh negara kita Itu secara otomatis Rakyat Dapat langsung Dapat langsung Merasakan manfaatnya Karena juga mendapat Pembagian hasil produksi Sisa diatur 50% itu rakyat 50% dikelola oleh pemerintah Untuk membangun negeri ini Sehingga tidak melulu kita ini Kalau mau menambang Ya mau mengelola sumber daya alam Selama ini kita hanya mengandalkan investor asing Kalaupun ada investor dari Indonesia Ya hanya segelintir orang Sehingga warga Atau rakyat Indonesia Di wilayah yang memiliki sumber daya alam Itu hanya menjadi Pelayan Hanya menjadi karyawan Tapi bukan pemilik saham Ini kawan Ya inilah perjuangan kami Di pembelatan air Maka saya Pesan kepada saudara-saudaraku Ayo mari dari sekarang Kita kumpulkan Dan mulai Menabung entah itu uang Entah itu emas Kalau di komunitas peta Alhamdulillah Kami sudah mulai Membudayakan Menabung emas Koimpeta Ini Ya Dengan harapan Dengan harapan Kedepan Kalak Di saat sudah ada Penguasa atau pemerintah Yang betul-betul Memikirkan rakyatnya Ya Untuk melibatkan rakyat sebagai investor Dalam mengelola sumber daya alam Maka tentu Yang kami sudah siap Kami sudah punya Memiliki modal Kenapa saya sarankan Emas Menabung emas dalam kondisi fisik Ya Karena harga emas Stabil Dan harganya terus Mahal setiap tahun Ya Ini kawan Ini saja informasi Jadi kami terus bergerak Dan menyiapkan solusi Mungkin saja Perintah mungkin Belum yakin kepada rakyatnya Atau mungkin rakyatnya juga Belum punya uang Untuk Ikut sebagai investor Maka disini Saya mengajak saudaraku Melalui komunitas peta ini Ayo Mari budayakan menabung Entah itu uang Seribu rupiah Dua ribu rupiah per hari Atau Menabung emas kondisi peta Yang jika kelak Sudah ada pejabat di negeri ini Sudah ada penguasa di negeri ini Yang memikirkan Bagaimana cara rakyat mulia Dilibatkan sebagai investor Maka kita sebagai rakyat Sudah siap Kita sudah memiliki modal Demikian kawan Salam hormat buat semuanya Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati